Intro Adi belajar bangun pagi Hai anak Indonesia Ketemu lagi bersama Kak Zek Dan Kak Tanya Di Kanal Dongeng Kanal KPK Anak Indonesia Merani Jujur Hebat Hei, luar biasa Hari ini kita lagi ada di mana nih Kak Zek Hari ini kita berada di Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Jakarta Selatan Bersama teman-teman dari SDN Keramat Pela 09 Ada banyak sekali di sini ya Rame ya Lalu sekarang teman-teman kita perkenalan dulu yuk Tapi pakai lagu Hei kawan semua Mari kita dengarkan Lagu dan cerita Dari seluruh dunia Bersama-sama Bersama-sama Kak Zek dan kakaknya Mari kita katakan Siap dengan semangat Siap 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 dengan semangat Siap Siap dengan semangat Sekali lagi Siap Oke deh Sudah siap semuanya Hari ini kita mau cerita tentang Cerita kali ini Tentang anak bernama Adi Ia selalu terlambat bangun pagi Seperti apa kisahnya Jadi di sebuah rumah Hiduplah seorang anak yang bernama Adi Adi tidak pernah bisa bangun pagi Maka dari itu Ibu Adi menaruh Sebuah jam weker merah Di kamar Adi Dan mengaturnya Untuk berbunyi pada pukul Lima pagi Untuk berapa? Berapa? Lima pagi Lalu keesokan harinya Kering Adi Bangun Adi Adi sudah pukul lima Adi Kering Aduh Kamu berisik sekali Aduh jelek Berisik diam Pelankan suaramu Meskipun aku jelek Begini aku tuh bermanfaat loh Kalau tidak ada jam weker sepertiku Anak-anak sekolah pasti terlambat ke sekolah Kering Aduh Tapi pelankan suaramu jelek Aduh Bangun 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 Kamu berisik Awas ya Besok kamu aku ganti dengan jam weker baru Keesokan harinya Tiba-tiba di kamar Adi sudah ada Jam weker baru Kali ini jam weker bentuk dinosaurus Kering Adi bangun Sudah pukul lima Adi bangun Adi Aduh 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 Kamu sama saja dengan jam wekernya aku yang lama Berisik Itu kan tuh basku Berisik tahu Kering Aduh Kamu berisik sekali Akhirnya Adi pun bangun Dan Ada yang tahu kenapa Ganti lagi Adi pun mengumpulkan semua jam weker miliknya di rumah Adi pun bertanya Hei siapa yang mau tinggal di kamarku Aku 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 Banyak sekali Semua jam weker Mau tinggal di kamar Adi Tapi Aku punya satu persyaratan Syaratnya adalah Ada yang tahu syaratnya apa Syaratnya adalah Kamu tidak boleh berisik Kalau membangunkan aku Bagaimana caranya tidak berisik Kalau membangunkan Kan itu tugas kami Kami pasti harus berisik dan berteriak-teriak Semua jam weker tersebut mengurungkan niatnya Dan tangannya diturunkan Semuanya Tiba-tiba ada suara Kecil dari dalam gudang Kira-kira suara apa ya Sebelum kita lanjutkan ke seri selanjutnya Kita lihat dulu selayang satu ini Tetap di Kana dongeng Kana KPK Bum 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 Hai anak Indonesia Kembali lagi di Kanal Dongeng, Kanal KPK Setelah ada suara Kecil dari dalam gudang Kira-kira itu suara siapa teman-teman? Ada yang tahu Ada yang tahu? Hah? Suara jam Itu ju, suara jam yang lain Betul tidak ya? Adi Adi Hei Adi Ini aku Si jam waker tua dari dalam gudang Oh ternyata teman-teman Di dalam gudang itu ada jam waker tua Adi Aku mau kok tinggal di kamarmu Dan aku berjanji Aku tidak akan membangunkanmu sambil marah-marah Apakah itu betul? Sungguh Percayalah padaku Oke kamu ikut ke kamar aku hari ini Terima kasih Adi Dan jam tua pun diset sama Adi untuk berbunyi pada pukul 5 pagi Kesokan harinya Pip 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 kering Pip 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 adi Adi sayang bangun Sudah pagi Aduh 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 bangun Terima kasih ya jam tua Sama-sama Kamu tidak bawel ternyata Kamu tidak berisik Pada hari itu Adi mandi Dan memakai seragamnya Kemudian Adi keluar dari kamarnya Adi melihat Kok tidak ada ibunya di luar Bahkan di meja makan Tidak ada makanan disana Loh ada makanan Terus Adi melihat ke jendela Loh kok masih gelap? Aduh Adi pun melihat jam yang ada di ruang tamu Loh Kok jam 1 Jam 1 malam Aduh ini pasti ulah jam tua itu Adi pun kembali ke kamarnya Hei kamu Iya Adi Aku tidak akan mau lagi bergantung terhadap kamu Aduh Maafkan aku Adi Sepertinya karena aku sudah tua Jadi yurku bergerak sangat lama sekali Maafkan aku Aku tidak bermaksud menyulitkanmu Maafkan tidak teman-teman Maafkan aku ya Aku tidak sengaja Oke Aku harus belajar mandiri mulai saat ini Sejak saat itu Adi pun berusaha untuk bangun sendiri Setiap pagi Tanpa memerlukan bantuan Jamwekernya lagi Ataupun ibunya yang bangunkan Kayak esokan harinya Kayak esokan harinya Esok harinya Adi mulai terbiasa teman-teman Adi bangun tepat jam 5 pagi Tanpa bantuan Jamwekernya Dan juga ibunya Yeay Adi pun bangun tepat waktu Yeay Tunggu tangan untuk Adi Biar biasa ya Adi Biar biasa ya Adi ya Siapa disini yang mau ikut Hidup mandiri seperti Adi Gimana ceritanya Seru gak Seru Oke Terima kasih sudah mendengarkan Oke teman-teman ya Oke saatnya berpamitan Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan Cerita kali ini Di Kanal Dongeng Kanal KPK Anak Indonesia Berani Jujur Hebat Sampai jumpa di video selanjutnya Mari kita akhiri Kami pamit undur diri Semoga semua bahagia Dengar cerita ZK-nya Dengar cerita ZK-nya Dengar cerita ZK-nya Sampai jumpa Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Jujur 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 Terima kasih maman Jujur Jujur Jij 중 Jujur 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 Jujuru Terima kasih.